pemalu sampai kamera main persikap itu kalau ngambil foto saya paling susah turun dari bis ngilang foto ngilang karir saya main gula kan belum pernah Liga 1 cetak gul tau-tau cetak gul mana pertandingan terakhir itu pun mau pertandingan itu saya pikiran teman-teman udah mau pulang terakhir akhirnya kita main masuk itu enak-enak aja enjoy aja enjoy aja lo kau buta itu yang kita bisa aku dulu lo kau buta yang sekarang di Semarang kan stupid stupid man dan tantec orangnya stupid stupid man hei lo kau ya kakaknya Mas Lukian udah stupid ya you crazy Halo teman nobar selamat datang di bisbol bincang seputar sepak bola pasnya di channel kesayangan teman nobar di PANPEL NOBAR backgroundnya baru karena kita mengundang tamu pasti sudah tahu lah karena di thumbnail sudah kita tulis namanya jelas jadi nggak usah diperkenalkan tapi kita harus tetap menemukan tamu waduh ada mas Luki selamat datang mas Luki di bisbol ya boleh pegang diri pemain dari mana sih gitu oke nama saya Luki Octavianto pemain bersikabu 1973 posisi sebagai main belakang Hai sepatnya wingback kanan-wingback itu wah jadi dua tempat bisa ya kiri-kanan ya oke mas Luki selama berkaris di sepakbola zaman kecilnya temen emang suka bola atau emang dari orang tua dari kecil memang apalah basic sepakbola itu udah ada dari bapak almarhum bapak bapak-bapak saya kan meninggal waktu usia saya masih kelas namestilah namestilah bapak saya meninggal tapi dia memang mantan pemain Jepara waktu dulu berjalan Jepara ya jadi ada itu ya apa namanya ya keturunan ya ya olahragawan gitu ya kakak saya juga suka bola cuman emang kakak saya udah nggak main bola dia milih jalur ke pendidikan ke sekolah akademis guru jadi guru ya guru-guru jadi dari saudara itu yang jadi pemain bola cuma saya yang jadi profesional ya sebelum menjadi pemain sekarang seperti yang di Persikabu Bogos 73 dulu tuh mainnya dimana sih ssb-nya mana gitu ssb itu pindah-pindah Mas ada yang dekat rumah di lapangan ssb Kenari kaya nyamat terus pindah ke lapangan Marbeo so pokoknya yang ada sepakbola saya ikutin ikut sendiri atau memang bapak ikut temennya Bapak udah nggak ada waktu itu SD terakhir ya pebeda itu antara SD itu kan terakhir kelas-kelas lima itu masih diikutin bapak sama ibu setelah itu bapak meninggal saya sendiri aja ya pokoknya cari jadi sendiri jadi sendiri 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 naik FB sendiri nebeng temen naik sepeda itu SD SD berarti mulai masuk SSB SSB tuh kelas lima itu kelas lima itu dapat bahwa sudah mulai main bola gitu ya senor saya di SSB waktu ya masih ada Mas Gunawan Gunawan Dwi Cahil banyak pemain-pemain dulu yang dari situ masuk jadi pemain nasional dulu ikut bapak Atau gimana waktu kecil-pemain banget gitu asalnya enggak kalau dijelasin tertarik atau enggaknya alamiah Oke alamiah natural yang paling utama paling suka memang kakak saya paling ngebut pengen jadi pemain bola apa namanya ikut seleksi Union 23 atau 21 yang dulu namanya kan bersijat cuman kalau saya ya ngalir aja masih ada yang main-main bola kadang kumpul sama temen enggak terlalu minat-minat banget Oh malah-malah santai aja yang cuman kalau ada main bola ikut itu Oh tapi sering lihat nonton bapak langsung pas lagi main dulu enggak tahu cuman kata-kata kakak saya masih masih lihat lupa-lupa yang ikut saya pertama dari Porprov dari pekan warga provinsi saya main di pos itu setelah itu dilirik sama Raja Isa Raja Isa Oke Raja Isa sebagai pelatih perhijab ISL waktu itu terakhir tahun terakhir 2016 terakhir saya disuruh ikut dua antara ikut U21 sama senior jadi magang-mangang di sini berapa itu saya waktu itu masih berapa ya masih 17 tahun udah dilirik udah dilirik sama Raja Isa dua orang saya sama Amat Novyandani yang sekarang di Dewa United Oke iya 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 dua orang itu saya naik ke Jepara yang jadi pelotter mudanya saya sama Amat Novyandani kalau saya ikut dua ikut dua satu sama senior sama Novyandani juga ke satu sama senior Oh berarti dua itu ya cuman main regular Novyandani di senior-senior saya beberapa kali main setelah dipersijab itu berapa tahun ya Oh di Jepang setahun setahun saya pergi ke apa namanya pindah ikut seleksi lagi ke Persipur Persipur oh jadi iya oke enggak sengaja asalnya Mas saya ikut-ikut aja jajak temen atau masuk enggak ada link-link atau yang penting iseng berarti ya isengnya cuman ikut seksi masuk terus pindah ke Batang jajak asalnya Tarkam tau-tau jajak ada yang bosnya yang punya Batang disitu jajak ikut masuk dilirik disitu eh profesional pertama di Persijab itu sudah digaji udah udah dua gaji yang 21 sama gaji yang senior iya double-double di bulanan sama bulanan di Perlu jadi Batang juga bulanan bulanan semua semua kontrak semua di Batang bertahan berapa tahun kalau Batang dua kak dua periode sih Mas ya kalau Jepara Jepara dua periode Batang dua periode Batang 2000-2000 berapa ya waktu cuma bulanya berhenti itu mas terus COVID-19 yang enggak yang kena sanksi waktu itu 15 akhir jadi setelah 14 itu kan Oh ya yang dualisme itu ya dualisme itu sebabnya diganti namanya TSC itu kan TSC B ya TSC A ikut TSC B nya saya ikut Batang selama dua periode berarti yang itu sama 2019 terakhir kemarin itu setelah itu satu pindah ke kukar pindah ke kukar ya minta kukar sekarang katanya nggak jalan mereka ya ya kemudian diri ya kemudian diri terus selebes ya tim-tim biasa lama sebenarnya terus habis dari kukar itu ada yang ngasih calling buat ikut ke kamu mau nggak kamu ya mau lah siapa yang ngoling itu aku terjadi secara pribadi secara pribadi jadi Mas Ruki nggak ada agen atau manusia itu agennya setelah masuk lagi satu baru mengenal agen berarti ketika masih dipersijab dulu ya itu belum belum bener-bener secara pribadi Raja Issa apa ya enggak secara terlaksa tuh ada jalan-jalan jalan-jalan saya sendiri saya menurut saya gitu teman-teman saya juga banyak pakai agent tapi ya gitu-gitu aja saya nggak pake agent tahu-tahu ada aja setelah tahun ini dapat tim ini kalau teman ini nggak pernah nganggur bisa ambil dapat terus-dapat terus itu jadi habis batang selesai itu langsung di calling sama kukar itu kukar itu saya tuh ada referensi dari senior namanya Mas Danan Puspito dia bekas pemain keper bukan bukan-bukan yang baik-kiri kan Danang melihat Moko itu yang kemarin kena itu loh yang begitu Danan Puspito yang bekasnya Mitra Kukar betul-betul itu dia bilang referensi ini kukar ada seleksi di Pasuruan saya Liga waktu Liga 2 Liga 2 masih Liga 2 kamu mau nggak saya kasih referensi kamu ke pelatih-pelatihnya waktu itu kursi Jakarta Oh saya kira seleksi ke akhirnya seleksi itu ya di Pasuruan saya keseleksi dengan ribuan orang ribuan orang selama tiga hari ribuan orang setelah itu masuk di kukar sana seleksi lagi dari sini sendiri ya saya sendiri sendiri ini ada ini ada tapi udah sama disana sama senior saya juga seniornya Mas Danan M Farudin yang gergaji dulu Oke ya 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 jadi spot talentnya kan dia nelfon sama Mas Danan suruh suruh kesana terus saya seleksi berapa ribu orang itu akhirnya udah selesai masuk 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 cuman berapa orang yang empat atau lima orang disana seleksi lagi sama anak-anak lokal sama ribuan itu masih seleksi masih lagi ada lima nih lima orang yang masuk dibawa ke kukar seleksi lagi sama anak kukar sama beberapa pemain yang dari agensi-agensi jenis lokal dan sebagainya masuk ambillah berarti segitu banyaknya akhirnya yang diambil berapa diambil kalau tim otomatis 25 pemain Oh berarti dari nol ya itu ya dari nol saya ada pemain ada yang dari mungkin dari pelatih bawah sendiri oke dari agensi sendiri kalau saya murni dari seleksi dari kukar enggak pernah ibaratnya kayak agensi datang ke sana last masuk itu enggak saya setelah mengenal itu ya setelah dari kukar itu ada agen-agen setelah saya main ibaratnya ya dibilang bagus atau enggak enggak tahu sih di Persikabu itu masuk beberapa banyak dari Jepara ke Pasuruan dulu ya Jepara Pasuruan ngomong sendiri-ngomong sendiri tapi Mas Dhano udah ngomong sama Mas Farudin itu ntar kalau dia emang masuk kalau bagus kasih ganti uang transportnya oke kalau enggak silahkan habis-habis sampai sana jemput sama Mas Farudin sendirian dan ini profesional ya saya mau kepasangan deh seleksi ini iseng atau emang kan ini niat saya orangnya tuh enggak pernah terlalu ambisius tapi kalau di lapangan saya maksimalkan setiap kesempatan seleksi saya sih nothing tulus ya sambil kekuatan dua sama yang di atas sama orang santuan betul akhirnya sampai di kukar di kukar disana lolos lolos dibawa ke kukar sana bermain pertama itu langsung inti Mas ya soalnya kan apa sebelum covid ya kita udah sempat main dulu pertama lawan matapura itu ya latihan-latihan tau-tau main inti saya Bo Zafri suka terus mainkan saya di kembali ke kanan memang dahulu waktu mesin emang di back atau dulu dulu saya tuh main striker mas kenapa jadi pemain sayap belakang lagi kita akan pemain cuman ngikut arahan sama pelatih Oh berarti ini bagusnya di sini nih Pak Tengah masih tahu kayak Oh ini cocok sini tinggal kita yang adaptasi ya terpaksa ya antara-terpaksa sama nyoba hal baru itu tapi nyaman nyaman Mas lebih suka sayap malah saya masih suka suka berkanan berkiri malah teripada striker berarti langsung itu naik ya nukar Stagman berarti dulu setelah itu apa namanya COVID-19 panggil lagi saya ke situ panggil lagi itu sempat ngambur kan berhenti tetap tapi tetap jalan alhamdulillah Mas bukan masih komit sama setahun itu dibayar Oh sempat liburan libur karena COVID-19 waktu itu katanya udah aman balik lagi ke sana ternyata nggak jalan liganya balik lagi pulang tetap komit bayar sama setahun terus terus stay lagi sama bosnya akhirnya bukan setahun habis tahun gagal naik terus akhirnya pindah ke-1 selama COVID kemarin kan ketika itu enggak ada pertandingan menjaga kondisi tubuh tetap masih masih menjaga kalau saya malah jarang orang orang tua saya malah sering marah katanya kalau kamu ibaratnya itu kan rezeki masing-masing kalau saya kalau ada saya berangkat kalau enggak ada saya enggak terlalu ngebut-ngebut banget akhirnya selesai tiba-tiba disini menghubungi dari kabut siapa setelah menghubungi ya dari kos seti hati itu saya setelah minta kukar selesai satu musim dengan naik berhenti yang 2002-nya 2021 ya 2021 itu selesai saya pulang ke rumah akhirnya ya udah selesai lah ibaratnya tapi ada beberapa tawaran tapi cuman berlanjut 8 besarnya waktu itu ada beberapa hati mas tim dari sama-sama Kalimantan itu Liga 2 semua ya sama Liga 2 terus saya pulang saya bilang sama ada yang ngomongan ada di manajemennya pindah boleh boleh tapi jangan kesitu jangan sesama-sama Kalimantan jangan kesitu lah akhirnya nggak jadi ada akan ada akan akan terus ada saran jelas sama Kalimantan terus akhirnya pulang saya pulang ke rumah saya ya mending kumpul sama istri dulu oke istri lama nggak ketemu eh tahu-tahu ada calling dari kos reshadi itu bilang mau nggak kesini ke sekabur itu kos itu kan setelah jajangnya diaman set sebelumnya 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 yang masih ada Ciro oke terakhir tahun terakhirnya Ciro di telepon langsung berarti ya di telepon reshadi saya pernah sama dengan di waktu di Jepara yang tahun 2017 setelah Raja Yisa itu saya sempat balik Jepara lagi 2017 beliau yang ngelatih karena itu mungkin akrab ditelepon langsung yes atau saya mikir dulu layak nggak saya Oh malah Mas Dugis sendiri ya saya tahu sendiri track recordnya Pestirah Kabupan pemainnya bagus-bagus iya jangan enggak ada yang pemain yang enggak labelnya timnas oke sebenarnya starlah bahasanya kemarin lokalnya juga bagus saya sempat gitu tanya sama istri Hai mana ambil gak ini ya kalau nggak kalau ambil lumayan kalau diambil ya kita selesai di sini ya sebenarnya nganggur bahan kita nggak tahu nggak gitu ini tawaran beberapa tawaran udah saya Hai tolak-tawak akhirnya kata-kata udah nggak apa-apa yang kenapa soalnya gimana ya manajemen pun juga respect sama saya waktu copy tetap ngasih payment selama selama satu tahun itu tanpa komodisi masih gaji meskipun nominalnya lumayan lah enggak terlalu banyak tapi ada itu buat kita rasa dia ya mengibarannya menghidupkan manusia enggak bermain gitu enggak bermain sama sekali tapi tetap mau kasih mengelompati kontrak itu berarti masukin ya udah saya respect ya mending nggak kali makan sama-sama terus ya udah saya ambil terus sambil ya kalau ya itu nunggu berapa lama tuh nggak lama nggak lama banget terus-terlalu terus-terlalu ya lama nunggu jawaban saya makan enggak lama cepet ngomongan sama istri ini ini di diskusi rumah tangga iya berapa lama nih pokoknya cuma dua hari itu saya berangkat itu namun ternyata gaji ngomong sendiri ya ya blablabla blablabla terus akhirnya cocok harganya saya berangkat ke ada tawaran-tawaran harga dulu saya nggak pakai agensi kecuali kalau agensi agensi yang siang ngatur harganya saya tinggal 35 bersih berangkat itu aja kalau agensinya sistemnya gitu kalau saya nggak pernah ada agensi kan jadi harganya tawar sendiri ini enaknya enak mana sih ada agensi atau enggak kan sudah mengalami plus minus ya mas tapi kalau lebih baiknya kalau di Indonesia pakai agensi sih lebih terbuka atau lebih aman untuk main ya lebih pertama kalau agensinya bagus ya otomatis aman buat pemainnya yang kedua kita nggak repot apa namanya buat ntar ngurus ini berangkat beli tiketnya ini 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 jadi lebih kita fokus bermain aja akhirnya setelah dua hari itu telepon lagi sama manajemen berangkat saya berangkat pertama kali ke kan pesnya di Ambalang Ambalang kayak TNI kan disitu ya bingung kikutnya kenapa nih saya kan ibaratnya pemain Indonesia pengen ke Liga 1 kan bang di sepasi semua kenapa saya masuk Liga 1 dipanggil bang pada terbang di belakang layar sana akhirnya terus ke Ambalang Ambalang sambil itu pertama kali bingung kaget nggak sih kaget temennya kelas-kelas semua pemain timnas semua ini ya pemainnya kelas juga tapi ini pemain yang masih masih aktif di timnas ya Andi Setio Adi Madraja Manahati masih banyak pemain-pemain yang nasional kan jadi Pernyasa Rul ini sangat saya terus saya tuh ini saya bisa nggak ngimbangin mereka ini istri saya selalu ngepot saya nggak apa-apa pede aja orangnya pemalu kan Bang oke pemalu seperti di belakang Mas Juli pemalu sampai kameramen pesikap itu kalau ngambil foto saya paling susah turun dari piece ngilang foto ngilang Terima kasih man penombor ini berarti nikah tahun 20 pas COVID itu pas COVID itu itu masih minta buka yang biaya langsung tahu pas nikah masih tahu terus ibaratnya masih support ibaratnya ngasih support ucapan dan yang lain itu sangat respect meskipun saya dari nol seleksi timnya itu yang istimewa menurut saya makanya kalau menangkukan turun ke liga-tiga sama pemainnya yang ibaratnya dulu kelas-kelas itu semoga cepat banget lah amin amin agama kes cepat naik kembali kita kembali ke hamba lang mau mencoba untuk mengadapkan diri dengan orang-orang yang baru sendirian ya memang datang sendiri terus dengan pemain-pemain yang notabene nya levelnya level timnas Mas Lugi Ewa malu ya malu pengamang kali latihan itu memperkenalkan diri itu kayak gimana layak nggak sih Oke ini bener nggak saya disini Jepang saya pemain-pemain yang hasilnya atau tidak Ciro Alpes Ciro ada alesandraki semua kan terus Aduh ini saya ini beneran neges satu ya masih merasa ini mimpi masih mimpi tapi kan ada beberapa pemain yang emang udah tahu ibaratnya dari Jawa Tengah juga ada yang Didi Wahyu dari Romba ini pernah udah tahu semua tim mesurnya ada teman saya juga orang mampu parah Indar kan jadi ya sedikit kikup tapi ada yang teman ngobrol jadi lama-lama mencair siapa manusia pertama pemain pertama yang mendekati mas Lugi untuk tenang aja nih yang bener-bener kayak ini emang beberapa pemain dari Jawa Tengah itu ibaratnya udah tahu ibaratnya udah udah kenal itu kan jadi saya tidak kikup ngomongnya ke dia itu enggak gitu karena johonan ya johonan akhirnya terus gak kikup tapi lama-lama enak juga senior-seniornya kayak Bang Munadi itu seniornya enak Baguntur lama-lama enak mengayomi itu kan nggak apa-apa lu kesini sama-sama cari napai ibaratnya itu ya usah malu ibaratnya kita sama-sama main bola kok lah dunia sepak bola kan ya emang kayak gitu kan ada enggak pas pertama latihan gabung latihan itu kadang-kadang anak baru nih di 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 ospek ya bahasanya enggak sih mana alhamdulillah sih itu enggak aman mungkin beberapa udah tahu saya juga kan saya tahu mereka saya tahu saya cuman kan kita nggak kenal itu saya nggak nggak saling kenal siapa tahu lah oh ini mau main ini masih 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 stopper malah saya malah saya ganti-ganti ibaratnya pemain yang kayak banyak pemain yang kena kovid-kovid-kovid main paling pertama kali saya main lawan bali-bali neted main pemain habis tinggal 14 orang Hai 14 orang itu kok bisa menasing Ciro Ciro top-nya berapa itu salah 3 ngeri saya belakang saya sama teman saya review pemainnya sekarang di malut stopper lokal juga review sekarang di malut stopper dua lokal lainnya lokal semua asing cuma Ciro sisa 14 11 orang cadangannya cuma tiga orang itu keper-keper kepernya berapa kepernya dua orang masuk semua tiga orang itu keepernya satu penghendera bayawi hamstring maksa masuk itu masih ada di lain-lain masih 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 masuk tinggal satu cadangan anak muda masuk main semestri ganti pemain lagi habis itu pengalaman menarik menurut saya di waktu jaman sepak bulan Corona itu pengalaman berapa dulu kalau tiga bang 3-0 serangannya pagi sampai sup sampai malam malam orang judia yang begitu sungguh ketemu sungguh kalau belum kelar itu pasti aduh pikiran saya kesempatan main posisinya malah stopper seadanya lagi lawannya mana luar rumah sama Bali mainnya di Bali lagi itu itu pertama pengalaman pertama kali main pengalaman pertama di Liga satu lawannya Bali main top-top posisi nggak sesuai posisi barangnya yang penting ayah selama selama tahun 2020 berarti mulai di Presi Kabo iya sampai sekarang itu kontraknya naik betul Alhamdulillah kalau dari segi kontrak nominal manajemennya paham lah paham sendiri dari kontribusi saya di lapangan itu alhamdulillah dari tahun pertamanya 2021 pindah ke kanjamannya kos janur itu nominalnya beda kesini beda lagi sesuai porsi bermain sama dari janur berarti juga sering itu kan sering legula alhamdulillah sering main posisinya sesuai tapi kiri-kiri dia yang nemuin saya kiri itu kos janur malah kos janur biasanya kan kanan kalau enggak kanan ya di stopper itu kan pokoknya yang penting ada mana itu di kan hampir yang bersih-bersih untuk semua persiapan tiba-tiba diganti ya sama ideal ideal pertengahan pertengahan masuknya kos janur setelah setelah main apa ya bubble di Jogja kasus yang kanjuruan itu ya itu setelah bubble pos janur diganti sama pos ID masih petang sampai selesai awal musim ini baru berapa pertandingan empat atau lima pertandingan dia enggak kuat mungkin tekanan enggak orangnya tuh pediem tapi kalau diserang sosial media kan dia Oh nggak gua orangnya tuh baik pediem tolonglah teman-teman saya baik banget pediem saya akuin enggak terlalu banyak ngomong tapi ketika di lapangan taktiknya langsung taktiknya jalan ini orang Singapura orang Singapura orang Singapura orang Singapura bahasa Melayu apa Inggris misalnya campur banget kalau ngomong sama kita Melayu itu kalau ternyata kamu kalau dipikirkan harus pakai megapun kayaknya megapun lebih enak kenceng suaranya asiknya setelah itu pos edil akhirnya mengundukkan diri ya iya Salvador Salvador asing berapa minggu siapa itu kata-kata kerennya Oleg Oleg itu asisten yang asing Alec Oleg Oleg itu cuman asesinya belum masuk lagi asing Salvador namanya Salvador itu iya Salvador itu tapi tiba-tiba kenapa jadi Direktur Teknik Direktur Teknik dia minta ke atas bahasanya mungkin bahasanya enggak tahu sama manajemen masukinnya tiba-tiba tiba-tiba nganggur seminggu mana kalahnya lawan dari kita lagi menang-menangnya 21 iya 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 akhirnya sampai sekarang coach yang paling disenang sama kalau menurut saya sih apa ada plus-minusnya semua pelatihnya ada plus-minus kita manusia biasa ada yang menurut saya pakai semua enak-enak aja enggak aja lebih seneng nerapin taktik yang mana kalau segi taktikal kita apa ya nggak bisa membahas personal mungkin mungkin kalau dari segi taktik saya senangnya dua pelatih Oke Jafri Shastra sama coach Janu saya ya Saji juga bagus berarti dua tiga berarti dong tiga tiga ya teman-teman ya ini dipotong ya enggak enggak pulang saya lari lagi enggak apa Saji enggak apa Saji baik kok kita sering menonton Persebaya bang ketika nonton dia selalu menerima enak Saji enak bukan itu saya kan harus ada pemain usia yang 21 sekali tapi nyaman-nyaman aja semuanya selama ini ada calling-an nggak dari klub lain gitu karena ini beberapa ada ya udah dari tahun kemarin malah ya sebelum saya perpanjang itu berapa sudah ada beberapa apa yang jelas seribarannya yang nawarin jelas itu dari agensinya sama dari klubnya langsung ada liga satu liga satu semua kenapa masih dipertahankan itu siapa kan saya kontrak dua tahun oke dua tahun dari setelah profit itu selalu kontrak dua tahun jalan setahun masih ada satu kan masih ada tapi buat pinjaman oke saya ngomong sama manajemen baik-baik bu namanya burinian dari manajemen burin ini burin ini manajemen burin ini bu saya data pertamaran dari tim ini ini terus dia jawab kamu masih ada setahun kamu masuk ke skema pelatih yang dipertahankan akhirnya ya saya ngomong sama istri juga gimana ya pastilah harus ke istrinya ya terus dia bilang ya tinggal persikapu gimana terus akhirnya ya mau ya kita nyaman dan nyaman disitu secara sama temen-temennya udah nyaman ngomong juga setelah saya ngomong saya masih ada kontrak setahun nih Pak apa di tubuh sampai gimana dia bilang waduh kalau masih ada setahun ya berat Mas bilang gitu ya gitu dengan nominalnya terus lumayan sih ya karena tahun ini kita nggak terlalu jor-joran ada tim Kalimantan ada banyak puluhan nggak tahu yang mana akhirnya terus nggak jadi nggak jadi kesalahan dulu tuh ada kalau nggak salah tuh dokter fisioterapi perempuan dokter siapa gitu yang pakai jiribok itu salah nyokin sederhana dulu masa ya dokter siapa tapi sudah selesai buririn iya buririn ya sekarang ya oke nggak bisa dijawab cakap loh dia jadi bahwa jangan di bahas nanti ya dokter apa sih bisa terapi ya sudah terapi di BersiqAbo ya saya follow dia di Instagram Oh iya banget ya iya banget iya ada pertanyaan yang tercipt ya untuk saya masih ingat kamu pasalnya itu 5-1 ya Tengah aja nggak sih saya terus di storynya kabu itu tulisnya gini bukan fulltime full senyum iya mas itu itu paling momen paling menurut saya merinding bagi saya karir saya main bulan belum pernah Liga 1 cetak gul tau-tau cetak gul mana pertandingan terakhir itu pun mau pertandingan itu saya pikiran teman-teman udah mau pulang terakhir akhirnya kita main masuk itu enak-enak aja enjoy aja enjoy aja lu kau buta itu yang kita tak gul dulu lu kau buta yang sekarang di Semarang kan stupid apa kalau manggil stupid man dan tar tek orangnya stupid man asingnya keren keren lucu Gustavo Tocantin waktu itu kan setelah Ciro kan banyak ada pemain asing yang masih dari Brazil lu kau Ciro lu kau Gustavo Bruno Pedro yang dari Madura yang pindah ke orangnya Silvio yang berhasil Persebaya itu orangnya istimewa enak-enak semua itu kita main jalan happy enjoy juga sempet dia di sejaran iya kabu adalah killing giant pembunuh klub-klub besar iya iya tahun-tahun ini ada masalah apa sampai tiga kali lebih enggak masalahnya itu saya nggak tahu saya nggak tahu pokoknya ada beberapa masalah di teman enggak terlalu so tapi emang kayak tahun ini emang agak berat kelihatannya mungkin di lalahnya pas pos aja masuk mulai-mulai mulai naik semoga tahun ini mungkin tim-tim yang lain lebih siap masih lebih siap dari segi mungkin dari pemain asing-main yang bagus-bagus sekarang ada yang dari Dewa yang kolosof barito yang asingnya itu yang apa yang besar-bagus semua Renan kemarin yang asingnya depan itu bagus-bagus yang kelas-kelasnya kayak lulingnya materi pemain lebih bagus kayak tim lain lebih siap mungkin kalau di tim bersih aku ya Hai apa ya kalau menurut saya tuh agak sedikit menurun dari segi pemain asingnya main asingnya ya scouting ya Iya itu kami siapa kalau saya itu nggak nyangka juga ini begini terlalu rendah hati masih ketinggalan di mes apa sih kayak gimana gitu bentuknya kayak piagam kotak ini luang yang dapatkan Lili Pali terus ada Lili Pali ada yang terus apa ya strikernya strikernya Dewa Alex Alex Marte radio itu masih disananya masih disana sampai sampai saya apa itu itu beneran kami dapat main jarang kita pun kaget iya iya kita pun kaget teman kita masuk tahun yang best iya 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 saya bilang itu beneran kamu yang dapat enggak orang tahun ini jarang main malah kalau dapat tentang kemarin sering memang enggak dapat enggak tahu rezeki itu selain dapat biagam kesemannya enggak ada enggak ada semuanya aja gitu ya semuanya sama suruh apa kalau saya pulang udah harus datang harus latihan yuk tapi memang dia sangat-sangat membanggakan kamu masih masa iya wakal karena tetangga mau jaraknya deket rumahnya bener ya deket jalan kaki itu bisa ketemu sama istri yang kudusnya sampai orang Jepara gitu Mas tahu adik wafah kan adik wafah yang bersihku sekarang oke oke itu kakak ipar masih istrinya dia itu kakaknya kakak sepuku sama istri saya Oh berarti sampai ini duluan itu itu satu tim saya di Jepara kan di persi jam itu kan ya mau mulai kenalan istri saya dari situ nikahnya kan duluan Mas tuh ya iya isi duluan adik bawa istrinya saya bawa adiknya buat nonton ah ini bagus ini bagus cocok langsung aja deh di calling yuk mbak langsung lamaran gitu ya lama-lama wanya langsung berapa bulan ya mungkin persiapan sama nikahnya setahun itu pendekatan persiapan nikah setahun setahun lebih sedikit lah bagus lebih cepat lebih cepat ya karena pikiran saya udah daripada apain sih yang menikmati duitnya diapain gitu kan akhirnya yang manajernya maksud saya ibu negara soalnya iya iya itu kan nanti yang mata nggak nyawulin lagi rame lagi rame ini berbawah tidur ayo cepet malap mandi oh itu sama ada acara bupati ya Pak PLT bupatinya Jepara kudus sekarang kudus kudus nggak diundang enggak jadi oke itu selama berkahir sepak bulan sudah di stopper kekirip pemain yang paling males dihadapin sama sih Ciro mas kalau latihan pun juga saya males orangnya cepet akhirnya cepet sepuluhin terus syutingnya kenceng masuk lagi-lagi tapi gampang sih jadi provokasi sih Ciro pokoknya sabar Mas dia tuh katanya kalau marah-marah itu cuma buat dia sendiri dia oh dia gagal lewat dan gagal dia syuting kalau apa namanya gagal yang gagal dia sendiri yang nyalain bukan nyalain temennya warnanya profesional pernah di provokasi sama Mas paket kan lawan persif ya waktu men disana ya pindah ke kiri ketemu saya ya besok saja Mas ya mungkin udah kisah sama tahun-tahun kirakannya paling gini lurus tetep susah tetep berbubur crossing tetep dia tembus apalagi kalau yang apa namanya tipikal-tipikal yang pemain yang kakinya cepet-cepet itu kayak Bang Rico Mungkin tiba-tiba dia mundur susah masih kalau menurut saya sih yang saya sering hadapi itu ya kalau Bang Rico itu susah kalau Mas Riko paling susah menurut saya Ciro sama Riko itu akhirnya banyak-banyak betul lebih mahasiskan pemain kenceng ya kenceng sama lincah lincah kan Mbak Riko kenceng sama lincah udah tau-tau-tau belok sini tebak sini-belok sini main-main yang postura seperti itu kayaknya memang susah banget ditebak mungkin pendek lututnya iya kan tiba-tiba ini kan bisa remnya tuh dada aja banget ya cekit-cekit mungkin lututnya sama tanah kayak nepet ya ini Mbak Riko maaf ya ya emang spesial itu spesial-spesial bagus sama Pak Riko istimewa selama berkali berarti dua orang itu yang kalau banyak sih mas cuman kalau selalu nyebutin satu-satunya banyaknya punya spesialisasi kayak Lelipali itu istimewa Lelipali itu daya juangnya bagus Lelipali kuat orangnya privat barga barga-barga kencang kan salah satu impian pemain yang ada di samping Mas Ludi itu siapa? apa sekarang sudah cocok sama dia nih backnya, tengahnya yang pengen, masih pengen gitu sebenarnya saya pengen main sama seperti nasir seperti nasir abangnya malah pindah ke Pekanbaru Liga 2 jadi saya masih nonton bahwa 2016 itu eh 2014 yang ISL terakhir saya nonton main di Bandung itu oh ini Bang Ridwan sama seperti nasir waktu itu apapunnya kan Emri Ridwan seperti emri seperti chemistry nya ya saya nonton posisinya sama kan di kanan kan betul ini cocok untuk belajar ya belajar sama dia iya mau beliau cara main bolanya istimewa kalau Pekanbaru Semangatnya itu eh Mas Gilihan saya sudah sudah masuk ke Liga 1 di Pekanbaru Liga 2 main padang akhirnya nggak jadi chemistry dengan pemain sayap depan? kalau chemistry kan saya kalau Bajanur nggak pakai sayap bang oke saya sekaligus sayap 352 oh ya 352 ya saya sayap saya bela itu naik turun naik turun kayak strikawas waduh hahaha naiknya sampai depan kalau nggak kalau nggak naik sampai depan lukiii 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 itu waktu itu apa pakai 3 352 yang nemuin saya suruh kiri dia itu ada kiri 4 bandbag kiri 4 spesialisnya 4 kiri semua emang kiri murni kebot dicoba nggak tahu mungkin pesianur masih belum puas akhirnya nyoba saya daripada saya di kanan kanan ada udah sinar saya banggilang waktu itu bilang ginaresa oke banggilang ginaresa sama cap mana hati itu rumbukan sama pesianur mana hati stopper sama gelandang pertahanan dulu gelandang pertahanan kan dia nggak di belakang kan dulu belakang sekarang gelandang pertahanan belakang stopper di sini gelandang pertahanan gelandang jangkarnya jadi mana hati holding 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 dulu dulu kiri setelah saya masuk abdu pindah ke Sleman setelah pember 3 tahun di Tira ada takaran nggak ya lu masuk kan usianya udah sempet sempet burin itu burin itu waktu pertama kali saya setelah iya bang yang kita yang apa awal-awal liga itu yang baru main dua kali ya yang abad janur itu lawan habis menang lawan dewa selamanya saya diajak ngomong sama burin ini dikiranya saya masih kelompok usia bisa buat tentara kamu nggak jadi anggota waktu itu pas umur berapa tawaran itu udah umur 27 bang berarti sempet ada tawaran ada tawaran ada tawaran ada tawaran beberapa udah ada tawaran mas ada yang tentara Sahrul dulu kan dari juara kelompok usia PSTNI yang 21 yang dapat 4 orang eh banyak lah satu tim lah cuma beda-beda beda tim kayak yang di Semarang kan ucil oke seangkatannya yang sisa seangkatannya seangkatannya ucil ya kayak yang dipesikapku Rony Sugeng oke itu mukanya mirip mana sih? Rony Sugeng katanya mukanya mirip iya sama gaya rambutnya juga sampai ibu mertua saya dikiranya saya itu bantu saya main buku saya di berju kok Luffy kok di tengah katanya terus agak pendekan agak pendekan saya tanya terus saya bilang itu Rony Sugeng bu mukanya mirip ya ini ini kok mirip ya kan sering itu mas Ruki kok malah jadi pendek di tipe kayak giliran pendek ya mana-mana-mana itu ngomong lagi aja masih cedera kok itu saya bilang itu itu Rony Sugeng itu itu yang ngasih tahu iya saya diri apaan kamu sama Rony Sugeng kamu jangan deket-deket sama saya kenapa ini orang mana sih mas Rony Sugeng itu dari Seragen oh Seragen bapak saya main di sana ya oh iya cepatnya harus tes di enak mas Luffy ini jangan-jangan saya bilang sama Rony Sugeng Rony Rony terus pesawatin sama bagilah itu Rony 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 mas Rony harus kasih tahu mas kita atas Rony kayaknya kita harus tukar rancangan siapa tahu mukanya dari belakang sama iya memang mau tanya ini gimana beneran itu latihan saat tisa bisa agak beda itu lah deket satu lapangan kan deket dari pinggir iya manggilnya keliru jadi kalau Rony juga manggil saya Rony Rony saya manggil dia luk luk berarti menurut kamu gak salah menurut kamu gak salah gak salah iya apalagi Jepang langsung Rony emang mukamu mirip Rony bahaya kamu momen paling berkesan mas Ruki selama berkarir di sepak bola itu mas Cetak Gull Cetak Gull tim yang saya sukanya dulu kan Pership oh Pership paling saya suka spoternya fanatisnya militan semua biru-biru semua kan full saya dulu punya pikiran pengen main lawan Pership Bandung Cetak Gull lah saya buat story sejarah saya sendiri perjalanan hidup ya ya malah Cetak Gull gak sengaja masuk gak gak ini sengaja apa gak sengaja awalnya mau crossing bang itu kan dugaan anda iya mau crossing gak pakai plek-plek masuk kayaknya kita harus tanyakan golenya yang ini manjatkan ya kayaknya masuk golenya maksudnya rezeki juga kayaknya dia masuk dari kiri itu orang saya iya saya seringnya gitu kan seringnya gitu saya 1-2 sama strikernya kan kita pakai tiga otomatis saya harus di depan juga winger kan ngasih umpan-umpan ke striker masuk nah saya lihat cuman ada Silvio sama Rian Kuninya udah ya kasih aja eh buahnya ke belok sana itu itu mas ase bola itu ngeliat bolanya apa ngeliat gaulanya apa ngeliat main dua-duanya itu gaulanya mana ga liat ya cuma buah sama saya otomatis kalau mau crossing lirik ke temen juga betul-betul ada Rian Kuninya sama Silvio nah aku crossing aja kok bolanya malah kesana lalu itu ini dukungnya apa ini apa doa istri orang antepa juga ini bisa jadi Astagfirullahaladillah karena kan emang doa kan sampai saya seribrasinya pun gak nyangka lho iya tuh gak nyangka cuman mau ngapain coba saya mau ngapain lagi coba gak persiapan gak gak persiapan gak punya planning kalau ini bakal goal lawannya sekelas tim Persibadu di Kandang Bandung iya betul sekali aduh masuk ini saya mau ngapain lagi ya akhirnya cuman saya cuman didim aja yang lain pada nyamperin kan bantu dukung kayak lu kaum ibaratnya kalau sama lu kalau kalau sama saya pake gemes dia seperti men pokoknya bahasa Inggris kamu ngamur loh ya tapi dia suka gitu anak-anak yang kayak asing itu kalau sama saya bahasa Inggris kamu ngamur tapi suka ngobrol gitu yang penting tahtistus lah yang penting dia ngerti kan yang penting yang penting yu botak yu botak yu botak yunya Inggris botaknya yu botak lucu raya loh kalau emang orangnya friendly di Semarang juga sekarang banyak friendly masih kontak-kontakan juga itu paling berkesan momennya paling berkesan dalam karir sopak bola saya berkesan paling sedih ya apa kalau menurut saya sedihnya ya gak ada dukungan dari bapak itu ya gak bisa lihat ya dari kecil kalau saya jadi main bola duluan dia supportnya kakak saya tuh orangnya tuh gak terlalu minat bola tapi kalau suruh main bola ayolah tapi enggak suruh orang saya teman-teman saya kalau taunya saya cuma nonton dangdut ya kayaknya jeparnya emang seperti itu udah jelas nonton dangdut bola sekolah gitu jindongan gitu boleh sekolah tahu-tahu ada panggilan aja main kasih gak terlalu minat sekali malah dulu kakak saya minat minat tau gak diikutin menseleksi kemana gitu siapa tahu doanya bapak itu sebenarnya dua semoga dua mungkin kadang bapak kandungan itu kadang-kadang kita gak tahu iya cuman saya masih kecil ya masih SD kita gak gak tahu kalau dia mau support saya atau enggaknya itu cuman dia memang gak tahu waktu saya popda itu ngikut cuman ya sebatas pikiran saya alah main bola ini yang penting main bola aja lah cuman ya langganan SD makin popda terus berarti gak ada pikiran untuk mencari uang di sini enggak ada dulu kakak saya minat saya main bola profesional lah ikut seleksi lacan terus saya suka-suka saya sendiri aja dari waktu setelah bapak saya meninggal itu kan kakak saya masih mendukuni kan masih mendukuni sepak bola setelah itu dia trauma trauma karena dulu ada beberapa peraturan di sepak bola jeparuh minimal pelatih itu dia nyarinya yang tinggi padanya kakak saya pendek kayak bapak saya petisnya besar-besar kidalnya sama tiga-tiga ini semua bapak saya kidal saya emang bukan kidal saya kadal mas kanan dalam kanan dalam nyoba kiri tapi kan bisa berarti kadal bener ya kadal wajah krik kayak saya kidal murni nah ini sepertinya anda harus sama si siapa itu step out step out di orang sana sindu kamu gak ngomong sama sindu belum pernah du sindu kamu kan supporter persijab belum pernah mas gak pernah dikontak gak pernah dikontak mungkin gak terkenal sewa di jepang malah ya Allah du undu malah kudus dipanggil sama ya pojok apa itu apa itu pantel nober malah dipanggil malah saya panggilnya di kudus malah diajak ini siapa tau disini abis ini kan kelasan abis ini saya pergi menghilang jangan pencapaian terbesar pantel nober ini dua orang bersikafi sama ini baru ini yang lainnya saya beberapa tawaran gak bukan tolak malu saya bangun itu ini bagus kadal tapi asyik ya sebelum itu briefing dulu tapi ntar kalau podcast jangan kakulah itu saya bilang gitu komen kan podcast di persikabu kaku kali bahasa Indonesia mau jelek kayak orang ngobrol itu loh karena itulah siapa yang namanya yang wawancara itu di sana Bang PP bang PP bang PP bang PP bang PP ini nyantai apakah persikabu TV akan mengontrak saya bisa cuci tolong hubungi di bawah sini bang PP kalau cari host hubungi sini ya jangan lupa teman-teman yang belum subscribe di subscribe akun channel YouTube kita di Pantol Nobar Mas Ruki UPCS sama itu UTRAS UPCS sama satunya Kabomania 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 ingat lupa ingat ingat sebelum bermain mas Ruki ada ritual khusus nggak misalnya ada kan kalau masuk lapangan ada yang pegang oh gitu-gitu paling pesen sama pesenan dari ibu saya paling yang mending kamu minta sama yang di atas doa bismillah atau apa ajak nama bapak kamu sama buat di lapangan biar buat motivasi bapak kamu kan dulu main bola setelah kamu sekarang jadi pemain bola jangan lupakan bapak kamu tetap bawa nama bapak saya ke lapangan ke doa saya bawa pak ikut pak saya mau kerja di pinggir lapangan di pinggir sebelum masuk rumput yang gini-gini itu jarang paling lompat aja lompat aja sama doa paling doa pasti itu pasti pasti harus bawa di atas sama bapak saya Pak yuk saya kerja tapi untuk kondisi tubuh sebelum bermain besok main ya iya persiapan apa aja tidur pastinya persiapan otomatisnya dari pihak pelatih udah nyerjain kadang ada yang massage tim buat mengendoran dulu buat rileks malamnya habis meeting itu tidur gak boleh malam paling mentok jam 10 lah kalau kau saja gak terlalu classibel sih gak harus menekan harus jam 9 karena kita bukan kelompok usia betul udah profesional kamu tau sendiri harus jam tidur harus jam tidur paham lah jam 10 paling udah tidur tapi sempat mau video gak jadi Mas Silin ya katanya kemalemannya iya banyak 10 soalnya kan kalau mau pertandingan ngantuk sebahagia sebahagia 10 tidur aja istirahat misi tenaga untuk itu medisi tenaga kita di lapangan harus ditunggut maksimal kalau kalah malu kalau kalah malu 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 apalagi boleh diminum lah udah mas udah ya percaya itu gak sih Mas Lugit Tahayul di siapa bila kita saya kan orang Jawa sih Mas kejawen kejawennya ibu saya itu masih kental ibu saya itu kalau ada tradisi tradisi Jawa itu masih kental kalau Tahayul itu kita kan dalam agama kita percaya gak percaya sih percaya tapi gak perlu diimani ya nah tapi percaya percaya yang katanya anak keberangkut saya gak tahu apa gitu ada yang naruh jimat kalau kayak gitu saya gak kepikiran gak kepikiran paling ya apa namanya yang penting kita masuk berdoa jauhkan dari segala marah bahaya itu aja lebih kuat dukun apa lebih kuat mafia itu itu ibaratnya kalau mafia itu lebih melebihi setan ya tapi emang ada mungkin mungkin kasusnya ini lagi naik berarti otomatis ada kita gak tahu waduh kalau ada yang ngetangkap berarti kan ada ada berarti kan lebih ditakutkan wafia daripada dukun ya karena kita main bola kayak gitu susah banget susah beneran mau main kita bagus keapapun tau sendiri lah kita cetak goal back saya sampai hidungnya patah aja dia nulir gak saya sebut pertandingan kapan gak saya tahu lah sendiri iya iya kan ada yang ngomong angal di goal key yang ada dukunnya kuat dukunnya lebih kuat itu daripada dukunnya lebih kuat wafia ternyata karena bola masuk bisa gak gak masuk bisa dikembalikan pelanggaran padahal yang heading hidungnya patah main asing saya nah ini pertanyaan dari ini saya gua agak-agak ngeri takut itu aku juga takut ini gak enggak pasti goal line dan far sebagai seorang main butuh gak sih kalau far menurut saya sih perlu-perlu juga sih bang perlu apa wajib kalau wajib sih mungkin gak terlalu lah ya oke mungkin dari segi dana dulu kan kita realistis Indonesia SDM juga ya SDM sama kita yang perlu pertama dana yang kedua SDM kan SDM pastinya kita kan gak perlu harus mulu-mulu realistis harus ada far pasti harus ada far kalau perlu iya kalau pasti gak gak terlalu lah kalau menurut saya sih yang penting kita ubah dulu SDMnya kita dari dari perseorangannya dulu perorangannya gimana bisa gak menggunakan far tahu-tahu kalau udah ada far yang bisa menggunakan sama aja terus ada far tahu-tahu dia bikin bikin keputusan sendiri sama aja sama aja terus ada yang ada yang ngomong sama harus gini ya farnya di sini masalahnya susah itu tapi kalau far perlu kalau menurut saya ada yang itu cuman kan kita realistis Indonesia itu yang penting SDM dulu ya SDM SDM dulu ya yang penting dia ya kalau kalau SDMnya udah bagus yang mau pakai far pun juga enak keingin untuk ke timnas itu cita-cita lah tapi gak terlalu ambisi seorang gitu dipanggil dateng itu kalau Masana suka timnya suka pengen abang nama juga main nasional Indonesia pasti saya main di timnas Belanda cuman saya ya tadi sepanggil ayo enggak ya udah nikmatin aja artsmoth sphere stadion yang paling berkesan buat Mas Luki dua tim memang dua stadion Jakarta orang orang Jakarta sama biru bandung wah itu paling artsmoth sphere ngeri pasnya bayar juga bagus tapi kalau saya kalau di Jakarta udah ngomong apa gak denger apalagi saya di sana enggak denger enggak denger saya lebih nyaman enggak denger enggak denger enggak denger enggak denger enggak denger osmofirnya ngeri pokoknya pesija itu loyalitasnya terus sama fanatiknya itu Jakarta bandung itu basicnya memang dua spotter yang besar betul dan juga terkembang persembahan sama Arema ya dua tim itu emang besar Arema banyak sebelum kejadian itu full cuman kalau Jakarta itu pakai stadion Patriot aja udah enggak denger enggak denger enggak denger udah kenceng semua suaranya itu penuh penuh full tambah bandung juga kalau di GPL full itu nurunin enggak sih sebagai pemain terutama kalau menurut saya sih awal dulu pertama kali nervous tapi untungnya kan waktu itu Corona kan enggak ada supporter kan awal liga satu saya masih nepet masih nepet ketemu kemungkinan ini ada apa Mota Oh Marko Mota itu tapi kan enggak ada supporter sejaman tapi setelah kesini ya awal-awal yang dulu apa apa setelah Corona itu adaptasinya ya malah-mala menarik aja bang malah seneng enggak 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 kadang-kadang ada yang kena mental oh enggak malah seneng dari supporter malah seneng supporter banyak itu paling paling dia ngapain sih paling nilakin luki wuuh luki jancu itu paling gitu aja sampai datang ke lapan terus mukul tapi sekarang sama-sama ya slow aja pernah 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 sampai dilempar kalau lempar enggak sih kalau sekarang sudah kata-kata luki jancu luki asuin kok dia tahu kalau kata-kata kan kayak lawan-lawan orang Jawa pasti tahu bang banyak orang perantuan juga enggak semua orang orang Cangkarta mungkin ya bang mungkin salah denger saya enggak tahu cuman bilang luki ya luki ya tapi kan itu biasa bang dalam sepak bola kan supporter kan emang kayak gitu kita enggak bisa nutup semua mulut yang penting kita dengerin nikmatin aja tapi bagus enak ya enak 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 rame kalau koreo ya bagus serangan tapi ya dengerin nyanyi saya enggak main aaaa dengerin mereka nyanyi enak mungkin itu cara mereka untuk hipnotis pemecah konsentrasi mas luki ayo lo nyanyi lo pemanasan pemain terbaik menurut Mas Lugi selama menonton atau menjelaskan di Indonesia terbaik di lokal-lokal memang kalau terbaik memang kalau saya unik susah sekarang ketemu kan dia waktu di Borneo belum-belum yang main asing setelah itu dia masuk ketemu dia itu di di Borneo sama di Sleman waktu terakhir itu udah beda kan belum sempet melawan udah sempat cuman beda-beda itu kualitas dan di tengahnya di sini oh beda posisi pengalamannya pasti enggak perlu diragukan lagi kalau beg saya favoritnya seperti tetap seperti seperti sama Pak Aji jadi Tuan Aji Ismet Oh Ismet Shafihar selalu ambil dua orang Jakarta sama Bandung iya pokoknya pokoknya nggak ada emang saya sendiri gitu dulu nggak terlalu lihat sih Mas cuman ada dulu sinar saya Tugi Hadi itu stopper tapi Tugi Hadi Tugi Hadi yang lama dulu ya sama di Batang sama saya tuh Tugi Hadi pas kabur kalau pemain favorit luar negeri kalau favorit luar negeri itu apa ya Bang pokoknya kan saya kan Hai tekanan itu ya sekarang Terence Tren Arnold Oh itu orang senda Tidak bang TAA itu suka sukara sebagainya pula simpel menurut itu fanskriper polanda iya itu iyalah mas jangan salah satu pertanyaan terakhir kalau gitu saya bersiku bersiku dua pertanyaan terakhir dua pertanyaan terakhir oke apa deh saya menanya lupa oh gini mas oke eh ada nggak keinginan untuk kembali ke kotanya memperkuat tim ini karena anak-anak yang berjuang di liga-juang tersijap gitu kalau dibilang itu ada mas pengenlah dekat sama keluarga bisa sebenarnya enggak terlalu jauh merantut terus semuanya pengen dikandang sendiri lagi lagi ya ditonton sama warga sama atmosfer orang Jepara saya sebenarnya suka loh sama saya orang Jepara sendiri zaman tapi kata-kata ada kudus sekarang kata-kata kudus jadi kamu bersiku aja ya boleh aku bisa apa apa nawar-nawari kalau cocok boleh saya sama itunya kaptennya solikul sama hiri ya bisa pengorang dalam lagi tapi gak pengorang dalam lah ini secara CV juga udah jelas kan bayangkan dari mutat lukar bukan fisikal Bu jadi ada keinginan untuk memilih tim ibaratnya kalau memang diminta atau ibaratnya keluarga udah oke selama masih saya mampu juga dekat sama keluarga ibaratnya 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 cukup cukup lah yang penting cocok lah cocok lah harganya jangan terlalu di bawah jangan tapi kalau sekarang kalau misalnya emang masih ada Liga 1 yang oke saya masih pengen berkaya di Liga 1 dulu terus ibaratnya tuh gak ada yang tawaran panjang kontrak atau gimana? oh sekarang belum belum ya saya belum jawab oh sudah ada tawaran? belum jawab belum jawab belum jawab dari sini ya belum yang penting saya bilang sama manajemen saya jalani dulu yang sisa kontrak saya tapi ntar gimana-gimananya kita omongkan di belakang lagi aja setelah komodisi selesai yang penting fokus saya kalau saya tegel loh kemarin saya pindah waktu tanggal kedua anda kayaknya terlalu risiko sama klub-klub ya? kekewohan orang Jawa sih bang pake kekewohan ntar kau pindah sini ketemu kayaknya gak enak lah waktu tanggal kedua banyak loh bang waktu tanggal kedua itu beberapa ada cuman cuman karena saya menghargai menghargai manajemen paling saya main bisa legality satu kan gara-gara bersihkan tabu itu momen yang ibaratnya saya respect sama tim dia mau menerima saya dari Liga 2 ke Liga 1 yang ibaratnya masih mau menampung saya pemain Liga 2 main Liga 1 ya bersihkabu dimainya belum tentu kan mereka mau kan karena setelah saya main bermain bersihkabu akhirnya masuk TV iya tahun ini rencana saya mau keluar cuman ah beberapa pun saya sama keluarga jangan tolonglah bantu kita kita selamatkan tim ini wah salah satu omongan selamatkan tim ini selamatkan tim ini selamatkan bismillah bismillah Allah tahu ada keajaiban setelah ini libur menang-menang-menang iya siapa tau iya kok saji iya kok saji jangan lupa ya jangan sampai digedasi jadi ada ketawaan kepanjalan kontrak atau ini masih belum masih belum saja masih belum ada apa namanya omongan lagi masih ya tadi nanti setelah selesai baru setelah selesai baru kita ngobrol lagi kamu mau gak harga ini dinaikin sini ya atau diturunin kalau turunin gak mau bu kalau naik mau kalau naik mau lah kalau turunin jangan cuman sekarang fokusnya fokus sama sekabu terus sampai selesai dulu setelah beberapa nanti gimana kita kan gak tahu betul sekali ada beberapa ada seharusnya kemarin tim kuning juga itu tim kuning apa tim kuning bawa banyak Liga 2 juga Liga 2 Liga 2 Arah Minang juga ada banyak lah rezeki ya ada aja kira-kira kalau pengen ucapin terima kasih Mas Ruki pengen banget terima kasih kepada siapa kalau saya emang teruntuk sama yang pertama ibu saya kedua istri saya yang pertama buat ibu saya emang saudari kecil udah merawat tiga orang anak tanpa bapak break soundnya yang sedih teman-teman nanti ya tiga orang anak tanpa bapak dia mampu meskipun dengan perjualan seadanya mampu menghidupin kakak saya buat kuliah saya main bola kemana-mana ibaratnya kan waktu dulu masih slashing kan masih minta orang tua sampe ke suran gue naik bis sampe naik bis itu kan tapi setelah saya dapetin kan beliau yang sekarang ikut saya membalas itu ibaratnya kita emang bukan membalas ibaratnya majibnya emang kewajiban seorang anak ibu udah usia ibaratnya ibu saya udah capek lah ibaratnya kerja dari muda ibaratnya buat hidupin tiga orang anak dari kecil itu menurut saya orang yang paling berkesan dalam hidup saya ibu saya pertama yang kedua ini saya dia mau menerima kondisi saya ibaratnya waktu kofi lebar bula lebar bula lebar bula macet atau gimana itu dia masih tetap support saya dukung saya ibaratnya kayak mau nangis nangis kalau bahas dua perempuan itu oh itu juga saya nanti saya ikut nangis nih ibarat ibaratnya 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 karena jalan dari kudus yang berikan sama Allah di atas terakhir untuk anak-anak muda kudus dan gimana yang pertama apa pesan saya jangan pernah patah semangat rezeki itu udah ada yang ngatur yang penting kalian mencoba untuk dan berusaha tidak kita nggak ada yang instan main bola kalau kamu bilang las latihan atau nonton terus mau kemana kita nggak tahu kedepannya gimana saya juga gitu latihan terus mau kemana kita mau nggak ada yang bawa kita mencoba rencana bernyanyi tuh sepak bulat pasti ada yang bawa onboi misi ya tapi nggak tahu sih kita depannya gimana sama dengan dengan ketekunan dengan ibadah yang kuat rezeki itu pascakan jalannya terbuka itu penting kita percaya diri betul amin percaya diri tekun dan tekun ya itu ingat orang tua ingat orang tua jangan lupa itu doa orang tua kubus tajam menembus langit Iya kalau menurut saya iya nggak apa-apa yang tersandaran kita juga masa ada doa percaya saya nggak percaya percaya masulnya oke terima kasih teman-teman yang sudah menyesuaikan abis bisbol edisi spesial oke makasih jangan lupa teman-teman yang belum like komentar sampai jadi like komentar subscribe akun channel YouTube panpenglobar di at-panpenglobar dan media sosial kita di Instagram tiktok at-panpenglobar sukses selalu dengan panpenglobar nama ada siapa nama saya Luki Octavia Dora salamnya ya ya kita pamit berdua salam salam panpenglobar salam fans layar kaca bye-bye selamat menikmati